Di bawah kepemimpinan Prabowo dan Mas Gibran, beliau akan melanjutkan terobosan dan geberakan beliau untuk ketahanan energi nasional serta pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Tentunya pengurus Repnas yang selama ini membantu saya, ada Sekjen Alvin, Pendum Kenya, ada Ketua Sri Kandi, Ketum Ekin, Wakau Antoni yang juga Ketum Pride, Wakau Opit, Julfikar, dan Fatul, dan perlu saya sampaikan Pak Menteri, kesemuanya sudah ikut kohort di Kemenhan dan siap ditempatkan di mana saja. Sahabat-sahabat Repnas yang hadir dari kemarin, dari DPD dan DPD yang sudah hadir dari kemarin, dan sudah hadir juga Bang, Ketum-Ketum BPD HIPMI, izin berdiri, Ketum-Ketum BPD HIPMI, seluruh Indonesia, ada 23 yang hadir, dan siap bergerak bersama Bang, karena Repnas tentunya tidak bisa dipisahkan dari HIPMI, karena Repnas adalah sebagai implementasi gerakan dan ideologi HIPMI bersinergi dan berkolaborasi. Senior-senior yang hadir, saya lihat ada Ketum Rama, Bang Umar, Bang Andi Rukman, Ketum Gapensi yang luar biasa, dan Bang Alex, Bang Irak, dan semuanya, teman-teman dari BUMN, tadi ada Bang Ajis dari Detik, Bang Satya, dan teman-teman semuanya. Ijinkan saya menyampaikan laporan kinerja Repnas dari masa kampanye Repnas, menginisiasi beberapa gerakan, khususnya gerakan keberusahaan, pengembangan ekonomi, dan juga kolaborasi dengan organisasi mahasiswa dan serta kampus. Dalam masa kampanye, Repnas menjadi salah satu relawan teraktif dan memiliki tingkat influence yang tinggi. Dalam kurun waktu kampanye hingga hari ini, Repnas telah mendukung visi besar ekonomi Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan fokus untuk percepatan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dan permerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Hadir juga di sini Bang Letnan Jenderal Arief, Ketua Yayasan GSN. Terima kasih Mbak Arief. Nanti kita akan berkolaborasi. Ada dari DPR RI juga, Ketum Jona, yang insya Allah akan jadi pimpinan komisi atau nggak anggota? Endorse, Endorse, Tum Endorse. Dengan kolaborasi erat, kita dapat mendorong ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan air sebagai fondaksi yang kuat untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Kedepan dalam 5 tahun kepimpinan Prabowo Gibran, Repnas akan terus memperkuat peran pengusaha muda dalam menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekonomi daerah, dan menjadikan Indonesia mandiri dalam pangan dan energi. Tentunya, kami mohon arahan dan bimbingan dari Abang Menteri selaku Ketua Dewan Pembina Repnas untuk memastikan program yang kami jalankan selaras untuk kebijakan nasional. Repnas akan selalu berusaha menjadi garda terdepan untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran dengan inisiatif, kreativitas, dan sumber daya manusia yang berkualitas. Demikian yang dapat saya sampaikan, mari kita terus bekerja keras, bekerja bersama, berjuang, dan bersinergi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih kuat dan mandiri. Ijin Pak Menteri, sebelum saya tutup, saya kasih pantun, karena ada teman-teman kohort saya, kohort 3. Mohon berdiri teman-teman kohort 3. Ini juga siap ditempatkan juga, Bang. Karena di kohort 3 kita biasa ada pantun. Petik bunga di tengah kota. Untuk hiasan pinggir dermaga. Kepimpinan Bang Mahlil sungguh nyata, buat kade Repnas jadi bangga. Satu lagi, satu lagi. Petik buah di kebun dan lebat. Manis rasanya luar biasa. Prabowo Gibran bergerak cepat. Repnas Gaspol majukan bangsa. Bila itu iku daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anggawira, kita berikan tepuk tangan atas langkah-langkah nyata yang selama ini dilakukan oleh Repnas. Bapak Ibu selanjutnya, kita berikan tepuk tangan yang beriah untuk tokoh berikut ini. Yaitu Bapak Bahlil Lahadalia selaku Menteri SDMRI dan juga selaku Ketua Dewan Pembina Repnas yang akan memberikan kata sambutannya. Untuk itu kepada Bapak Bahlil, kami persilahkan dengan hormat. Silahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swati Hatsu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Pak Doktor Anggawira sebagai Ketua Repnas dan kalau tidak salah masih Sekjen Hibmi ya. Berikan aplaus. Pak Angga ini saya sangat mengenal dia karena beliau dalam sejarah Hibmi adalah satu-satunya ketua bidang organisasi yang berlatar belakang akademik doktor. Dan waktu saya ketua umum Hibmi, beliau adalah ketua bidang organisasi saya. Jadi saya kenal. Dan saya lihat Mbak sponsornya banyak sekali ya. Itu juga karena hasil akselerasi dari kreativitas Repnas yang begitu luar biasa. Teman-teman Repnas dari Sekjen, Bendum, dan seluruh pengurus baik di provinsi maupun pusat yang saya hormati. Para undangan semua ada Pak Andi Rukman, Ketua Kapensi, Pak Datuk, teman saya, Alex Datuk, Pak Satya, dan Bapak Ibu semua yang saya mohon maaf tidak sebut satu persatu. Anggota-anggota DPR ya, ada Pak Jona, luar biasa sekali. Terus Superman ini, ternyata kadir Hibmi juga. Apa? Ultraman. Ternyata banyak juga anggota DPR dari Hibmi ini ya. Lama-lama saya takut sekali nanti bikin fraksi sendiri nanti di sana. Bapak Ibu semua, saya sedikit mengulas saja tentang Repnas. Repnas ini kita dirikan di tahun 2018. Di saat itu, saya masih Ketua Umum Hibmi dan saya harus mendukung Pak Jokowi dan Pak Kiai Maruf Amin untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Karena Hibmi itu sifatnya independen, tidak boleh berpolitik, maka saya tahu diri untuk tidak masuk untuk membawa Hibmi dalam politik. Jadi, saya kemudian dengan teman-teman membentuk yang namanya Repnas, Relawan Pengusaha Muda Nasional untuk mendukung Pak Presiden Jokowi dan Pak Kiai Maruf Amin. Karena di Hibmi itu ada juga yang dukung Pak Sandi dulunya. Jadi, kita menghargai perbedaan itu. Dan Hibmi itu dinamis, cair kok. Dan tidak pernah kita bawa dalam politik. Seri waktu berjalan, kemudian Pak Angga ini menggantikan posisi Pak Eka sebagai Ketua Repnas. Jadi, ya ibarat kata Pak, kalau Repnas ini pencetus, kalau di Hibmi itu ada pencetus, penggagas dan ketum pertama ya Pak Angga ya. Kalau saya di Repnas, pencetus dan penggagas lah kira-kira begitu. Dan saya senang sekali, Repnas begitu luar biasa jaringannya. Dan sejak memang waktu proses 2019, memang generasi muda menjadi basis sasaran. Dan di 2024, saya melihat peran Repnas dalam melakukan akselerasi politik untuk mendapatkan dukungan dari generasi muda yang 51 persen, itu cukup signifikan. Makanya kita unggul untuk generasi muda itu di atas rata-rata dari pasangan calon yang lain. Dan salah satu kontribusinya adalah peran aktif dari Repnas dan cara-cara kerja Repnas yang luar biasa. Nah, cuma persoalan sudah dapat jabatan atau belum, ini yang kita belum tahu ini. Tapi tenang, Repnas itu kan bukan jabatannya, isinya yang penting kan. Nah, Bapak-Ibu semua, saya disuruh untuk berbicara sampai di forum situ, saya tanya enggak apa yang saya mau bicara. Ternyata bicara tentang apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah ke depan sebagai mesin pertumbuhan untuk mencapai 8 persen. Nah, karena itu kita tahu semua bahwa kondisi ekonomi global ini kan sekarang masih dalam kondisi yang tidak menentu. Perang masih terus berlangsung, dan kalau kita mau feedback ke belakang, ini terjadi akumulasi dari peran dagang antara China dan Amerika, kemudian COVID-19, kemudian belum selesai COVID-19, sudah perang antara Ukraine dan Rusia, dan sekarang menyebar ke Timur Tengah. Ini akumulasi, dan beberapa negara di Eropa itu terjadi resesi. 90 negara lebih menurut data IMF itu terjadi resesi. Nah, tapi kita tetap masih bersyukur bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih jauh lebih baik di atas 5 persen dengan inflasi terjaga di bawah 3 persen. Ini sebenarnya kekuatan kita. Ini dasar kita untuk menuju ke sana. Nah, untuk menuju ke sana, salah satu program Pak Prabowo ke depan itu adalah kedaulatan energi. Ada dua sebenarnya, minimal dua, ada kedaulatan pangan dan kedaulatan energi. Nah, karena saya sekarang ditugaskan oleh Pak Jokowi untuk menjadi Menteri SDM, saya akan berbicara pada konteks energi. Bapak-Ibu semua, kita tahu bahwa 30 tahun kemarin, tepatnya waktu itu tahun 96-97, saya pikir Pak Satya waktu itu masih muda, sangat hafal sekali, bahwa lifting minyak kita itu 1.600.000 barel per day dengan kontribusi kepada negara, pendapatan negara itu sekitar 40-50 persen. Kemudian pas kareformasi terjadi incline yang tidak bisa kita atas secara baik. 2008 itu ada perbaikan menjadi 800-900.000 barel per day karena ada penambahan di menyurip. Nah, kemudian turun terus. Ini terjadi incline terus. Nah, sekarang kita, produksi minyak kita itu tinggal 600.000 barel per day. Dan konsumsi kita itu 1.600.000 barel per day. Jadi kita impor kurang lebih sekitar 900.000 barel sampai 1 juta. Jadi apa yang terjadi di tahun 96-97, kita ekspor, sekarang berbalik, kita impor dengan jumlah yang sama. Ini kira-kira masalah negara kita. Jadi Bapak-Ibu semua, kalau tidak kita mampu mengatasi lifting, maka jangan pernah bermimpi kita ini akan menuju kepada kodalatan energi. Kemudian apa yang harus dilakukan? Sekarang kan apa yang harus dilakukan? Ini masalah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama kita harus lakukan adalah, kita harus mengoptimalkan sumur-sumur kita, baik yang ada maupun yang ideal, untuk bisa meningkatkan lifting kita. Karena kalau tidak ada gerakan apa-apa, itu turun kita sekitar 7-15% per tahun. Maka saya membuat keputusan adalah pertama, dari total lifting kita 600.000 barel per day, itu Pertamina 65%, sekitar 400.000, 25%-nya itu Exxon Mobil, dicepuk. Maka saya tanya kepada Exxon, apa yang membuat kamu punya target 100.000, menjadi 140.000 barel per day? Jadi dia bisa melakukan lompatan. Ternyata ada intervensi teknologi. Salah satu teknologi yang dipakai itu adalah EOR. Dan ini kita lagi kembangkan Pertamina untuk membangun di wilayah Rokan, di Sumatera. Mau tidak mau seperti itu. Yang kedua adalah sumur ideal kita, total sumur kita itu ada 44.900 sumur di Republik ini, di kekayaan Bapak Ibu semua ini. Nah yang aktif itu hanya 16.000 lebih. 16.600 itu ideal. Setelah di breakdown lagi, ada kurang lebih sekitar 5.000 sumur yang bisa kita optimalkan. Nah ini yang kita kejar. Di samping itu memang kita harus melakukan apa yang disebut dengan eksplorasi. Nah eksplorasi ini sudah lebih banyak di wilayah-wilayah timur. Dan ini cost-nya tinggi sekali dan butuh waktu cepat. Maka kita ke depan akan memangkas berbagai regulasi yang menghambat proses akselerasi daripada eksplorasi. Dari 320 izin sekarang tinggal 140 izin, kita akan pangkas lagi. Kita perpendek dengan waktu yang tepat. Supaya apa? Investor bisa masuk. Kalau tidak ada tawaran yang lebih kompetitif dibandingkan dengan negara lain dan negara kita, bagaimana investor bisa masuk? Jadi cara-cara lama kita harus rupa. Nah ruang-ruang ini Pak Angga, silakan Repras memainkan peran. Saya sudah minta kepada SKK Migas. Sumur-sumur yang tidak bisa lagi di jalan, diserahkan kepada negara. Kita suruh kerjasamakan, kalau katakan dipegang oleh K3S, oleh Pertamina atau yang lain, kalau tidak jalan kita minta, segera dikerjasamakan dengan pengusaha swasta. Baik dalam negeri maupun luar negeri. Karena bagi negara, penting BUMN itu menjadi prioritas. Tetapi bagi negara ketika kita menggantungkan harapan kepada BUMN dan lifting kita turun, itu kita tekor terus. Setiap tahun kita itu menghabiskan devisa kita 500 triliun. Makanya nilai tukar dolar kita terhadap rupiah agak sedikit maju-mundur-maju-mundur karena memang hukum permintaan dan penawaran terjadi terhadap dolar. Bayangkan salah satu sumber kebutuhan dolar terbesar itu adalah kita untuk membeli energi. Itu satu. Nah di samping itu kita akan tingkatkan menjadi B50, B60. Program Pak Prabowo itu B50, B60 sekarang kita lagi menghitung karena sekarang B40 sudah selesai di uji coba. Nah kalau ini mampu kita lakukan, kemudian kita geser sebagian untuk menuju kepada energi baru-terbarukan dengan mengoptimalkan mobil-mobil listrik dan motor listrik. Motor kita tahu berapa? 120 juta. Motor Honda ini kita 120 juta dari Republik ini. Makanya dari total pemakaian minyak kita, M49 persen itu di sektor transportasi. M49 persen. Dan 30 persennya di sektor industri. Jadi maka caranya bagaimana untuk kita menuju kepada kedulatan energi, menaikkan lift-in dengan tiga pola, sumur yang ideal kita harus aktifkan, sumur yang berjalan kita harus intervensi dengan teknologi agar meningkatkan kapasitas. Yang berikut adalah bagaimana kita mempercepat eksplorasi. Di samping itu, BM40 sekarang kita menjadi B50, B60, bahkan kalau teknologinya bisa, dalam pandangan Pak Prabowo, B90 kita tingkatkan lagi. Dan kita segera melakukan konversi dari fosil ke motor, mobil listrik. Makanya ini bagian daripada kedulatan. Kalau ini mampu kita lakukan, insya Allah clear. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Angga, ini bisnis ini Pak Angga. Jadi silakan SKK Migas, Pak Angga kan bagian daripada tenaga ahli SKK Migas kan. Ini saya sudah buka ini peluangnya, saya sudah buka ini. Selama beraturan semuanya, saya sudah buka ini. Udah. Nah, saya tidak ingin ke depan, perusahaan-perusahaan yang masuk, ke daerah-daerah, baik dari sektor minyak maupun sektor lain, pengusaha daerahnya ditinggalkan. Saya tidak mau. Saya ingin investasi masuk ke daerah, harus juga mengandeng teman-teman daerah untuk menjadi pemain. Tidak boleh. Tidak boleh lagi. Gaya-gaya lama tidak bisa lagi. Nanti yang kaya, lo lagi, lo lagi. Tidak bisa. Ekonomi, pertumbuhan ekonomi penting 8 persen, tapi jauh lebih penting juga adalah bagaimana pemerataan pertumbuhan. Kalau akumulasinya yang dikuasai oleh satu kelompok tertentu, kita bertentangan dengan pasal 33. Pasal 33 itu kan seluruh kekayaan laut, darat, dan udara harus dikuasai oleh negara dan untuk dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian ada demokrasi ekonomi. Itu amanah undang-undang. Jadi tidak bisa kita lari dari sana. Jadi insya Allah Pak Angga, apalagi insya Allah nanti komisi di DPR yang akan menjadi komisi energi, itu adalah jatah Golkar. Jadi insya Allah bisa kita komunikasikan lah kira-kira. Itu dari sisi minyak. Sekarang dari gas bagaimana? Gas kita itu Pak Angga, sekarang kita konsumsi kita itu LPG, itu totalnya 8 juta ton. Waktu saya berapa menit Mbak? Soalnya kamu tetapan itu saya agak takut dengan waktu yang ada. Tapi tidak apa-apa, karena kamu pakai baju kuning tidak apa-apa lah. Jadi saya lanjut ya. Menyangkut gas. Gas itu 8 juta ton per tahun konsumsi kita. Industri LPG kita itu hanya 1,7 juta ton. Selebihnya kita impor, jadi impor kita 6 sampai 7 juta ton. Maka program ke depan yang akan kita lakukan adalah kita segera membangun industri gas untuk kualitas gas yang bisa dikonversi ke LPG tentang C3, C4. Saya sudah hitung dengan SKK Migas dan Pertamina ada kurang lebih sekitar 1,5 juta sampai 2 juta ton yang bisa kita lakukan. Dan sisanya apa? Kita bikin jar gas. Jar gas ini harus kita buat. Kalau tidak nanti impor lagi, impor lagi, impor lagi. Lama-lama mati dengan impor kita. Nah saya kebetulan menganut mashab kedaulatan harus kita lakukan berdiri di kaki sendiri untuk mengurus sumber dalam kita. Itu mashab saya. Itu mashab saya. Jadi jar gas di Jawa Timur itu baru 6 persen. Di Jawa Barat itu baru 4 persen. Di Jawa Tengah baru 2 persen. Kenapa? Karena pipanya nggak dibangun. Saya sudah minta kepada Menteri Keuangan kemarin. Ini pipa-pipa. Ini kita harus bangun sebagai jalan tol. Ini jalan tol. Supaya apa? Biaya yang kita berikan kepada rakyat untuk membeli gas itu terjangkau. Bapak Ibu semua per tahun subsidi gas dari LPG itu sekitar 60-80 triliun. Itu subsidi kita. Karena sejak 2006-2007 harga gas itu nggak pernah dinaikkan. Harga gas aram kalau sekarang per kilo itu kurang lebih sekitar 18 ribu rupiah. Tapi kita rakyat beli itu tidak lebih dari 6 ribu 5.700 atau 6 ribu lah maksimal. Kalau nambah-nambah dikit ya itu ada gerakan tambahan lah kira-kira. Nah itu kira-kira Bapak Ibu semua. Nah itu pertama. Yang kedua apa yang harus dilakukan? Hilirisasi. Hilirisasi harus kita lakukan. Saya mencontohkan ya saya membuka coba ada peta jalan nggak? Mana staff saya? Ada nggak master apa? Peta jalan hilirisasi. Waktu saya di Kementerian Investasi Bapak Ibu semua saya membuat peta jalan hilirisasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi kita. Sampai dengan 2.040 total 618 miliar USD. Dari 20 28 komoditas. Jadi ini bukan omong-omong ini. Jadi 28 komoditas kita buat hilirisasi. Nah itu total investasinya sekitar 618 miliar USD. Inilah yang menjadi pikiran Bapak Prabowo. Inilah yang menjadi perintah Bapak Prabowo kepada kami agar ini bisa dieksekusi sebagai mesin pertumbuhan. Karena tidak akan mungkin teman-teman pendapatan per kapita kita sekarang 5.300 kita targetkan 2029 dengan pendapatan per kapita di atas 10.000 USD kalau masih mengandalkan dengan pola UMR. UMR itu lebih identik pada karya. Kita sudah harus shifting. Situ kita berpikir yang lebih maju. Maka untuk industri bisa masuk nilai kompetitiveness kita apa keunggulan kompetitif kita apa ya kita punya bahan baku. Jadi kita kawinkan bahan baku kita dengan industri itu untuk bisa masuk. Nah kalau ini mampu kita lakukan ini adalah salah satu mesin pertumbuhan ekonomi. Jadi ini baik dari sektor hulu-hulu migas mineral batubara perikanan perkebunan kehutanan jadi bukan hanya satu sektor ikan kita apa segala macam tapi gak boleh saya ngomong tentang pertanian dan perikanan karena saya bukan menko urusan-urusan itu kan saya ngomongnya energi dan batubara aja. Bapak Ibu semua kalau ini mampu kita eksekusi minimal pertumbuhan ekonomi kita tambah 2% strateginya pun kita sudah buat saya mengambil contoh kecil contoh kecil nikel dari sektor Minerba tahun 2017 2018 ekspor nikel kita itu hanya mencapai 3,3 miliar USD pada saat itu kita masih mengirim bahan baku dan memang negara-negara lain ini sudah sudah candu sudah candu kepada bahan baku atau material Indonesia karena sejak jaman penjajahan mereka itu butuh aja kirim terus bahan baku dari kita nah begitu kita menyetop ekspor or nikel apa yang terjadi Bapak Ibu semua kita mendapat tantaman dari mana-mana saya waktu itu merasakan betul ketika menjadi Menteri Investasi tapi saya waktu dihibmikan berjuangan saya kan adalah ekonomi kedaulatan negara bukan kedaulatan bangsa lain karena itu spirit kita waktu dihibmi dan saya yakin semua dalam ruangan ini adalah ada irisan yang dihibmi terkecuali kohor yang teman-temannya Pak Angga tapi sesungguhnya kalau bicara tentang organisasi yang menuju kepada kedaulatan itu ya hibmilah paling paten menurut saya itu menurut saya kan ada orang juga bisa mengatakan yang lain itu demokrasi kan bisa begitu saja nah apa yang terjadi 2017-2018 3,3 miliar kita stop waktu itu smelter kita belum sampai 10 kita menyetop ekspor nikel sekarang ekspor nikel kita berapa hasil lirisasi sudah mencapai hampir 34 miliar USD dari hanya 50 triliun sekarang mencapai 500 triliun bayangkan negara dapat berapa itu PPH Pasal 21 PPH Badan Kontraktor Royalty Multiplayer Efek dari Ekonomi inilah yang membuat menciptakan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi baru Bapak Ibu semua kalau ini mampu kita lakukan pada sektor-sektor yang lain itu luar biasa sekarang kenapa orang menghantam kita agar mempertimbangkan untuk merubah kebijakan untuk mengizinkan ekspor Bapak Ibu tahu gak salah satu sekarang ketika dunia hari ini berbicara tentang green energy dan green industry Indonesia itu mempunyai dua keunggulan komparatif yang tidak banyak dimiliki oleh negara-negara lain yang pertama itulah cadangan nikel dunia di tahun 2023 menurut data geologi Amerika itu mengatakan kita 25% cadangan nikel dunia tapi 4 bulan lalu data geologi Amerika itu mengatakan bahwa kita cadangan nikel dunia itu 40-45% nah sekarang mobil listrik sekarang kan hampir semua dunia bicara tentang mobil listrik meninggalkan fosil mobil listrik itu bahan baku 60% komponennya mobilnya 40% adalah baterainya nah baterainya itu komponennya ada 4 mangan, kobal, litium, dan nikel dari 4 itu 80% nikel nah kita punya di Indonesia punya 3 cadangan nikel mangan, kobal yang gak kita punya litium jadi Bapak Ibu semua dunia ini orang yang akan memakai mobil listrik pasti tergantung pada bahan baku nikel kobal mangan Republik Indonesia jadi kalau kita bicara tentang kedaulatan negara kita tahu tentang geopolitik kita tahu geopolitik itu nah sekarang investasi sudah masuk si ATL pabrik terbesar di dunia LG dan kita adalah yang meletakkan pabrik pertama yang terintegrasi di dunia dari hulu ke hilir itu baru kita yang dari tambang smelter etchpal prokursor katoda battery cell sampai dengan resekelnya jadi ini yang akan kita lakukan ke depan Bapak Ibu semua yang kedua saya mau kasih contoh tembaga berapa puluh tahun Freeport masuk di Republik ini dan undang-undang penaman modal pada tahun 1967 dibuat itu sebenarnya adalah sebagai lendasan untuk menarik investasi masuk dimana ada tiga persyaratan kenapa itu dilakukan yang pertama itu adalah pasar teknologi dan kapital dan salah satu syaratnya memang harus lakukan industrialisasi dulu namanya industrialisasi bukan industrialisasi sekarang aja baru nama agak keren tapi dari presiden pertama sampai presiden terakhir Pak Jokowi yang bisa meminta setengah maksa Freeport membangun smelter yang berskala besar dan sampai produknya bisa memisahkan emas itu di jamannya Pak Jokowi ini fakta loh biarmu sumpah potong kucing ini sejarah ini benar sejarah ini dulu waktu saya masih di Papua selalu kita demo Freeport ini jangan-jangan dia mengeluarkan konsentrat tidak hanya tembaga yang lain-lain kenapa? karena kita tidak punya smelter smelter kita waktu itu yang ada di Gresik yang dilakukan kerja sama Freeport dengan Jepang itu belum bisa turunannya itu hanya bisa memisahkan tembaga tapi anodanya emas-emasnya itu belum bisa nah sekarang Bapak Ibu semua tahun 2021 kita meminta waktu itu saya masih di investasi saya meminta dengan Menteri SDM agar tidak ada alasan untuk Freeport tidak membangun smelter totalnya 3 miliar USD investasinya dan sekarang sudah diresmikan dan itulah pabrik terbesar di dunia single line untuk tembaga jadi ini leadership bukan omon-omon ini ini bukan omon-omon coba kasih keluar slide pohon industri tembaga jadi Bapak Ibu semua sekarang semua konsentrat kita baik di aman maupun di Freeport sudah harus diolah nah itu jadi kita ini peta jalannya sudah ada tinggal mau atau tidak dulu itu belum ada untuk mengeluarkan emas tembaganya yang 99% murni itu masih dikirim lagi ke luar negeri dikirim ke Filipin dikirim ke Thailand kemana-mana lah makanya kita gak pernah mendeteksi berapa emas kita nah sekarang Bapak Ibu semua dari 3 juta konsentrat konsentrat tembaga yang dibawa dari Freeport ke Gresik itu menghasilkan 60 ton emas kurang lebih 900 ribu anoda tembaga dan turunan lain-lainnya di di Nyumon yang sekarang aman itu konsentratnya 900 ribu menghasilkan 220 ribu tembaga dan 18 ton emas jadi dari 2 industri ini saja kita sudah mempunyai 78 ton emas per tahun kalau tidak ada hilirisasi bagaimana kita bisa tahu barang ini inilah yang selama ini bangsa kita sudah menjadi candu bagi negara lain untuk mengambil bahan baku kita nah ke depan insya Allah cara-cara lama ini gak akan kita pakai lagi kita pingin UNT punya teknologi NT punya kapital NT punya pasar kami punya bahan baku jadi kalau mau kita kolaborasi bawa teknologi di sini bangun industri di sini regulasinya kita buat yang baik supaya apa ada penciptaan kawasan pertumbuhan ekonomi baru Repnas pintar-pintar baca angin ini maksudnya lihat mainnya di sini bukan lagi main APBN APBD bukan jamannya lagi bos bukan jamannya lagi iya dulu kalau memulai pertama gak apa-apa gak salah juga yang penting sesuai aturan tapi sekarang aturannya terlalu banyak macam gak saya baik dulu saya kasih tau kalian ya saya ini kan pernah melakukan semuanya itu loh udah main barang ini jadi Repnas itu jangan berpikir seperti dosen gak boleh kalau dosen kalian lama dapat kantaunya berpikirnya harus penciuman kalian itu mana yang kantaunya cuannya ada dimana itu loh kalau saya disuruh sebagai pengusaha gak mendingan berkawan sama pejabat daripada jadi pejabat karena kalau jadi pejabat gak itu gak bisa bikin apa-apa aturan macam-macam masuk kamar mandi saja ada ajudan apalagi membuat gerakan tambahan gak bisa tapi kalau mau jadi temannya pejabat itu gampang sekali gak yang penting sesuai aturan itu aturan ditegakkan kerja profesional ini yang bisa kita lakukan bapak ibu semua saya pikir karena waktu saya sudah habis saya harus merapat lagi Pak Angga saya sudah memenuhi kewajiban saya sebagai ketua dewan apa gak pembina Repnas terlalu banyak jabatan kita sampai lupa jabatan di Repnas memang waktu terpilih jadi kita menggolkar itu lupa jabatan lain gak saya pikir ini sebagai kewajiban moral kita jadi teman-teman kita mempunyai CCS ini storage carbon carbon storage itu banyak juga DSKK Migas dengan kementerian SDM itu ada membangun investasi nah teman-teman daerah dimana tempat itu ayo dekati pasti itu ada opportunity bersama itu jadi pandai melihat peluang satu aja perintah Pak Prabowo adalah kita harus membesarkan pengusaha-pengusaha yang ada di daerah maupun di pusat gak boleh monopoli ekonomi itu perintah Pak Prabowo nah cuman selama ini kan masih ada terkesan begitu kita tunggu tangga mainnya insya Allah kalau menteri-menterinya bagus-bagus yang punya hati untuk republik dan untuk rakyat saya yakin ke depan Indonesia akan jauh lebih baik ya itu itu tapi feeling-feeling saya sih insya Allah teman-temannya Pak Angga banyak ya baik demikian yang saya perlu sampaikan pada hari ini kurang lebihnya mohon maaf terima kasih Pak Angga Repnas maju terus pejuang-pejuang pengusaha pengusaha-pejuang yakin usaha sampai ya kapan sampainya soalnya yang penting yakin dulu yakin dulu mau sampainya 3 tahun lagi 5 tahun 10 tahun yang penting yakin dulu kalau kalian gak yakin kepada diri kalian terus siapa yang akan yakin kepada kalian itu tapi untuk kebaikan jangan untuk yang tidak baik terima kasih Wabillahi Taufitul Hidayah O Prof Arief Rektor IPB selamat datang wah ini dosen penguji saya nanti di ujian terbuka di UI ini oh ya jangan silahkan langsung ini kan oh jangan baik saya berakhiri Wabillahi Taufitul Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh